Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di acara Acara apa yuk? Kan Kompas TV Selamat datang teman-teman dari Universitas Sriwijaya Serap Seru Kompas TV Pak Lepang Ulang lagi Selamat datang semuanya di Universitas Sriwijaya Dan seperti biasa Hari ini kita bakal kedatangan Komika-komika yang luar biasa dan keren abis ya maul ya Oke Hari ini kita akan menampilkan sebuah suatu spesial Caklano basing Kayak menampilkan sebuah penampilan spesial itu Gampungan dari stand up komedi Pak Lepang dan mahasiswa Unsri Jadi kita teman-teman semua kita bakal menampilkan komika-komika dari stand up komedi Pak Lepang dan teman-teman dari Universitas Sriwijaya Luar biasa tepuk tangan dulu Di sini sehat? Skripsi Skripsi lah Pak Lepang Skripsi lah Pak Lepang Dan teman-teman dari mahasiswa dari mahasiswa Unsri Kenapa? 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 Soalnya pada cantik-cantik ya? Iya Apalagi Anda? Eh bukan Apalagi mbak-mbak di depan ini ya Mbak kecil bak putih siapa namanya? Maul Amel Oh Amel Amel Namanya bagus ya Amel A Eh bukan Ngapun jadi pantun Bukan Amel tau gak Amel? Kalau Amel ini ya Kalau diibaratkan Dia ini ibarat soal Karena dia ini adalah Pilihan ganda Eh Oke komika pertama kita Langsung saja kita sambut maul Azmi Assalamualaikum Oke Kenalin nama saya Azmi Dan saya dari Fakultas Teknik Oke jadi Banyak orang gitu ya Banyak orang yang nganggep Kalau misalnya Mahasiswa Teknik itu sangar gitu ya Berandalan Cuka tawuran Kata siapa Buktinya saya Nih lihat saya nih Saya udah lima kali dibacok Tapi masih imut loh Iya jadi itu bohong gitu ya Itu gak sangar gitu Mahasiswa Teknik Dan Saya kuliah disini Di jurusan Teknik Geologi Sesuatu jurusan Yang gak familiar gitu Bahkan di telinga ibu Sama bapak saya gitu Jadi ibu saya nanya Mi Geologi jadi apa Minter Oh geologi ini Neliti batuan ibu Batuan Oh berarti Kamu nanti jualan batu batak Bukan ibu Bukan Dijawab sama bapak saya kan Bukan lah Jualan batu aki kan Bukan Saya jawab lagi kan Jual batu nisan bu Ibu saya marah Iya ibu saya marah Kamu tega katanya Bikin batu nisan Buat ibu gitu Maksudnya apa nih ibu Azmi Yang kamu lakukan ke saya Itu jahat Langsung dijawab sama bapak saya Aduh ibu ini Kebanyakan nonton utaran Apa ini Keluarga macam apa ini Gak jelas banget gitu Oke Selama saya menjadi mahasiswa Saya mulai mengikuti Perkembangan negeri ini gitu ya Begitu banyak populasi Di negeri ini gitu kan Dan dari BKKBN itu Bikin program Dua anak cukup gitu ya Ini Di desa saya ini Belum ada nih Yang dua anak cukup Iya bener serius Di desa saya ini Lumayan terpencil gitu ya Itu Saking terpencilnya Jadi orang-orang Kalau liat mobil itu Kayak liat binatang gitu ya Bawaannya pengen diburu gitu Iya serius Ditombak gak kena Ditombak gak mempan gitu ya Dipanah gak mempan Akhirnya dia pakai cara terakhir Cara terakhir gimana Di sledding mobil itu Mobilnya jalan kakinya patah Oke jadi Ada program dari BKKBN ini Program Dua anak cukup Nah di kampung saya ini Paling sedikit Satu keluarga itu Punya sembilan anak gitu ya Itu paling sedikit Makanya kalau ada Turnamen bola di kampung saya itu Itu gak per kampung Jadi Per keluarga gitu ya Iya kita saksikan Saudara-saudara Ini adalah pertandingan Antara keluarga Bapak Ucok Mereka Bapak Jamal gitu Jadi Iya serius Jadi per keluarga gitu ya Saking banyaknya Terus Kalau misalnya Kayak tetangga saya nih Saking banyaknya anak Jadi dia itu makan ayam Sampai dua bulan sekali gitu ya Iya Soalnya dia sekali motong ayam itu Satu kandang gitu Saking banyaknya Jadi gak benar gitu Kalau orang-orang pikir Banyak anak Banyak rejeki Kata siapa Buktinya kayak gitu kan Terus saya juga Mulai mengikuti Perkembangan zaman Akhir-akhir ini Banyak sekali kita Sebagai mahasiswa gitu Merasa miris gitu ya Yang booming kali ini Misal ya Anak SMA yang lagi Coret-coret Boah Coret-coret gitu kan Coret-coret Tapi gue gak masalahin Yang masalah coret-coretnya Yang gue masalahin itu Pakaian ceweknya gitu Serius Itu pake rok Cuman buat gini doang gitu ya Tau gak posenya kayak gimana Gini Iya kayak gitu Ya Allah Kadang saya sebagai mahasiswa Merasa nyesel gitu Saya merasa nyesel Kenapa saya lulus cepet gitu ya Coba kalau gak cepet Iya kalau Kalau saya gak lulus cepet Mungkin saya bisa Sekelas sama Dede Dede Gemes itu Terus Permasalahan selanjutnya Ada orang yang ngehina Pancasila Jadi Duta Pancasila Iya Ada orang yang ngehina Apa namanya Kayak Polwan gitu Jadi Tuntar Goba Ini jangan-jangan yang ngasih Gelar Duta ini Anakos ini ya Kebanyakan Makan Indok Bumbunya doang Diisep gitu Wah Gitu kan Diisep kayak Kayak itu kan Bumbunya diisep kayak gitu Ini bagus nih kamu nih Jadi Duta Pancasila aja ya Wah Mabok dia Ini yang saya takutin Saya ini punya Saya ini adalah sila geng Saya ini adalah sila geng Misal ada Andika Andika ngehina Selon 7 Selon 7 jelek Bagusan bin gue Katanya kan Jadi Duta Selon 7 Ini yang ngeri pas Nyanyi lagu Selon 7 gitu kan Udah nyanyi nih Parararararara Parararararara Juminten kuliah di Washington Lah Kok jadi berubah lagu Gitu kan Ini gara-gara Andika Ini nih Terus Sebaga Iya makasih Makasih Ikhlas kan ikhlas Terus Yang jadi Permasalahan saya terakhir Adalah Saya ini Mahasiswa yang cukup Tingkat akhir Jadi saya mulai Mulai Apa Punya dosen pembimbing Mulai bimbingan Kayak gitu ya Mulai bimbingan Kesana kesini Saya dapat dosen pembimbing Itu yang susah sekali Susah buat Ditemuin Serius Mau ditemuin kesini Gak ada gitu Akhirnya saya ketemu Sama dosen pembimbing saya Di rumah makan Dosen saya lagi nyuci piring Enggak Enggak Lagi makan Lagi makan Lagi makan Pak Saya ngomong sama Bapak Dosen pembimbing saya Pak Saya pengen ganti dosen pembimbing Terus dosennya jawab gini Coba kau pikirkan Sudah pak Sudah saya pikirkan pak Dengan matang-matang Coba kau renungkan Sudah pak Sudah saya renungkan Dia jawab lagi kayak gini Dari bintang-bintang hanya kau lah yang kusayang Rupanya dosen saya Andika Terima kasih nama saya Jeming Gue pernah gitu kan Gue pernah lagi ulangan Mau nanya-nanya ke temen Tapi langsung Tapi langsung dimarahin oleh pengawasnya gitu Jadi gue lagi ulangan gitu kan Bro nomor satu apa? Hei Kamu ngapain nanya-nanya? Mau nyontek ya? Gue langsung biar Hei Kamu ngapain nanya-nanya? Mau nyontek ya? Kan saya belum ngomong pak Oke silahkan ngomong Bro nomor satu apa? Hei Logong Tegesamp 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 K Levi Tegesamp 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 Tegesamp